Ibu muda berusia 24 tahun berinisial LFN nekat menyiksa anaknya demi dinafkahi suami. Video penyiksaan yang dilakukan LFN itu sempat viral di media sosial. Dalam video itu, sang ibu nekat menampar hingga menggantung balitanya sendiri. LFN sempat menggantung anaknya menggunakan kain. Meski anaknya berhasil selamat, namun anak balitanya tersebut dibanting ke kasur sembari menangis. Di hadapan polisi, pelaku mengaku menyesali perbuatannya. Dirinya mengaku menyesal telah melakukan aksi penganiayaan tersebut. Tersangka mengaku merekam aksi kekerasan pada Juni 2022 dan Minggu 4 September 2022 dengan HP milik adiknya. Sedangkan alasan LFN melakukan aksinya karena kesal tak diberi nafkah suami. Diketahui sang suami dikabarkan meninggalkan rumah sejak satu bulan terakhir. Dan selama itu, sang suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Subscribe dan share ya!